Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Selamat datang kembali ya di channel Maydian Nah teman-teman di video kali ini, saya akan membuat puding labu Cara buatnya itu sangat mudah loh So jangan kemana-mana ya, nonton terus videonya sampai selesai Nah teman-teman ini dia bahan-bahan untuk membuat puding labu Yang pertama ada 300 gram labu yang sudah direbus Terus ada santan juga 500 ml, 200 ml air, 7 sendok makan gula pasir, 1 bungkus agar-agar plain dan panili bubuk Itu saja bahan-bahannya, kita ke proses selanjutnya Jangan lupa bismillah ya Pertama-tama masukkan labu ke dalam blender, lalu campurkan dengan 200 ml air Nah teman-teman, setelah ini dicampur, akan kita blender sampai labunya ini halus Nah seperti ini ya teman-teman Setelah itu, tuang labu yang sudah di blender ini ke dalam panci Berikutnya, masukkan bahan-bahan lain seperti 7 sendok makan gula pasir Kemudian 1 bungkus agar-agar plain atau agar-agar tanpa rasa Lalu masukkan juga setengah sendok teh vanili bubuk Terakhir, tambahkan 500 ml santan Santan yang saya gunakan ini adalah santan instan ya teman-teman Kemasan 65 ml yang saya campur dengan 450 ml air Nah sekarang, ini kita aduk-aduk sampai semua bahannya tercampur rata ya Jika semua bahan sudah tercampur rata, sekarang adonannya ini akan kita masak Masak dengan api sedang saja ya Dan harus terus diaduk sampai adonan pudingnya ini mendidih Nah seperti ini ya teman-teman Jika puding labunya sudah mendidih, matikan kompor ya Dan tetap aduk-aduk pudingnya sebentar sampai uap panasnya berkurang Setelah uap panasnya berkurang, pudingnya ini akan kita tuang ke dalam cup puding Nah teman-teman seperti ini ya Jadi pudingnya ini kita masukkan ke dalam cup tapi jangan diisi sampai penuh Sisakan seperempat bagian untuk flas santannya Nah lakukan ini sampai semua cupnya terisi ya Atau adonan pudingnya habis Jika semua adonan pudingnya sudah dituang ke dalam cup puding Kita sisihkan pudingnya dulu dan biarkan sampai mengeras Dan sambil menunggu pudingnya mengeras, kita buat flas santannya Bahan-bahannya ada 350 ml air 5 sendok makan gula pasir 1 bungkus santan kemasan 65 ml 2 sendok makan maizena Setengah sendok teh garam Dan 1 lembar daun pandan Nah sekarang kita campurkan semua bahan ke dalam panci Kecuali tepung maizena ya teman-teman Jika semua bahan sudah dimasukkan ke dalam panci Sekarang semua bahan ini kita aduk-aduk hingga tercampur rata Setelah itu nyalakan kompor dan kita masak flas santannya ini dengan api sedang saja Sambil terus diaduk Jika santannya ini sudah mulai mendidih Sekarang kita masukkan maizena yang sudah dilarutkan dengan air Setelah itu kita masak kembali sampai flas santannya ini mendidih Dan agak mengental Jika flas santannya sudah mendidih Sekarang kita matikan kompor ya Dan langsung saja flas santannya ini kita tuang di atas permukaan puding Yang sudah mulai mengeras Nah teman-teman untuk 1 cup pudingnya ini Saya tambahkan sekitar 3 sendok makan flas santan Lakukan proses ini sampai flanya habis ya Setelah semua prosesnya selesai Sekarang puding labu flas santannya ini kita biarkan dulu sampai dingin Dan setelah dingin pudingnya ini akan saya hias Akan saya tambahkan potongan daun pandan di atas permukaannya Untuk mempermanis tampilan pudingnya Nah bagaimana teman-teman cara buat pudingnya sangat mudah bukan Bahan-bahannya tidak banyak dan tentu saja cukup mudah untuk kita temukan Satu resep ini aku jadinya 20 cup loh Ini lumayan banyak ya Nah teman-teman selamat mencoba di rumah ya Semoga resep kali ini bisa bermanfaat Dan jika kalian suka dengan video kali ini Jangan lupa tinggalkan komen, like, subscribe, dan share video ini ke sosial media kamu Dan tetap dukung channel ini agar bisa terus berkembang Sampai jumpa lagi Wassalamualaikum Bye bye